Di sini ada soal mengenai pemfaktoran, perhatikan pernyataan di bawah ini, di sini ada 4 pernyataan yang masing-masing sudah difaktorkan, kita diminta mencari pernyataan yang benar, jika 1 benar dan 2 benar maka jawabannya adalah A, demikian juga dengan B, pilihannya kalau 1 benar dan 3 benar. Dan seterusnya, konsep pemfaktoran, ada yang diselesaikan dengan bentuk fpb, dan juga ada yang diselesaikan dengan bentuk a²-b² sama dengan a plus b dikali a min b, kemudian ada juga ax² plus bx plus c dengan a lebih besar dari 1, kemudian x² plus bx plus c jika a sama dengan 1, demikian klunya. Pertama kita bahas dulu yang nomor 1, kalau kita lihat di situ, oke yang nomor 1, kita akan faktorkan 3 dengan 12, 3 dengan 12 tentunya adalah 3, x² dan x tentunya adalah x, lalu 3 bagi 3, maksudnya difaktorkan 3, 1, maka tidak perlu kita tulis, kemudian x² dengan x adalah x. Nah, kemudian 12 di faktor 3, sisanya adalah 4, x di faktor x habis, berarti pernyataan nomor 1 adalah benar. Sekarang kita akan membahas yang kedua, kita lihat di sini, kita salin dulu soalnya, oke, kita salin soalnya, ini yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuk pernyataan ini adalah merupakan bentuk a² min b², sama dengan a plus b dikali a min b. Kita akan cari dulu apa itu a-nya. Ingat, a adalah akar dari a², maka a adalah akar dari 25x², jadi nilai a adalah 5x. Kemudian b, b adalah akar dari b², maka b adalah akar dari 36, maka nilai b adalah 6. Maka, pefaktorannya adalah a plus b, yang pertama, a-nya 5x plus b-nya 6, dikali a, a-nya adalah 5x min b, b-nya 6. Kalau kita lihat di sini, 5x plus 9 dikali 5x min 4, maka pernyataan ini adalah salah ya, kita tulis di sini, salah. Oke, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya adalah pernyataan yang ketiga. Nah, di sini adalah pernyataannya, kita tulis yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk x² plus bx plus c, di mana a-nya adalah 1. Jadi, pefaktorannya seperti ini. Nah, ini minus 35, kita tulis di sini, minus 35. Berapa kali berapa yang menghasilkan minus 35? Lalu penjumlahan, berapa tambah berapa, hasilnya adalah min 2. Yang pasti 35, 7x5, atau 5x7? Oke, kita akan tulis 7x5, boleh. Jadi, di sini kita tulis 7 dan 5. Nah, karena minus 35 ini ada minusnya, maka salah satu dari angka ini adalah minus. Tapi kalau dijumlahkan, hasilnya adalah minus 2. Berarti kesimpulannya adalah minus lebih unggul, maka kita pilih minus 7 dan plus 5. Demikian caranya ya. Nah, setelah itu kita faktorkan. Nah, jadi kita faktorkan hasilnya adalah x-7 dikali x plus 5. Nah, sama nih ya, cuman posisinya saja yang terbalik. Maka pernyataan nomor 3 adalah benar. Demikian yang ketiga sudah kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan memfaktorkan pernyataan yang keempat. Kita salin dulu soalnya di sini. Oke, ini adalah pernyataan yang keempat. Nah, ini adalah bentuk dari ax² plus bx plus c dengan a lebih besar dari 1. Jadi, perkaliannya memiliki cara khusus. Konsepnya adalah ax² plus bx plus c sama dengan 0. A-nya lebih besar dari 1. Jadi, bentuk perkaliannya adalah a dikalikan dengan c terlebih dahulu. Jadi, ac sama dengan p kali q. Maka, pq adalah ac. P tambah q adalah bentuk penjumlahan, yaitu b. Jadi, koefisien b merupakan bentuk penjumlahan. Kemudian, faktor hasilnya adalah ax plus p dikali ax plus q dibagi dengan a. Demikian clue-nya. Yaitu, tetap kita faktorkan. Ya, sama. Nah, 2 dikalikan dengan minus 6. Maka, hasilnya adalah 12. Nah, di depannya kita beri tanda minus. Di 2 dikalikan minus 6. Kalau tadi, minus 35 bisa langsung kita pakai. Nah, kalau ini minus 6-nya kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Caranya sama. Berapa kali berapa hasilnya adalah minus 12. Dan berapa ditambah berapa hasilnya adalah minus 1. Nah, 12 yang termudah adalah 4 kali 3 ya. 4 dan 3 kalau diselisih pun adalah 1 ya. Maka, dengan cepat kita dapatkan nilai 4 dan 3. Karena hasilnya adalah minus 1, maka yang lebih unggul adalah minus. Jadi, nilai 4 adalah minus. Minus 4 kali 3 dapatnya juga minus 12. Maka, minus 4 dan plus 3 adalah minus 1. Jadi, kita tulis di sini. Tulisnya beda. Kalau yang di atas itu X dengan X. Kalau yang ini kita akan tulis 2X dengan 2X. Kemudian, jangan lupa dibagi dengan 2. Nah, kemudian 2X. Lalu, angkanya adalah minus 4 dan plus 3. Maka, 2X min 4 dikali 2X plus 3 per 2. 2X min 4 ini per 2 bisa kita sederhanakan menjadi X min 2 dikali 2X plus 3. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pernyataan yang terdapat di soal. 2X min 3 dengan 2X plus 3 jelas salah. Jadi, pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Maka, pilihannya adalah B. Nah, demikian jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.